Betul, betul. Gini, saya udah punya tesis lama sebetulnya. Ini saya ceritakan di beberapa kesempatan, tapi udah agak lama saya ceritakan. Jadi waktu pilkada itu langsung, pilkada langsung itu mulai dilaksanakan pada tahun 2005 atau 2006, saya sudah punya prediksi bahwa presiden Indonesia itu cepat atau lambat akan datang dari kepala daerah. Karena fenomena pilkada ya? Karena begini, belajar dari pengelaman Amerika. Amerika itu, presiden itu separohnya datang dari gubernur. Nah, kemudian dalam pilkada, itu ada eksposur yang sangat maksimal. Jadi kalau kepala daerah itu, dia ibaratnya ada urusan ujung kaki atau urusan ujung rambut. Semua area tercover oleh media dan dilihat oleh masyarakat. Nah, saya juga udah ngelihat bahwa belakangan ya, ini kan 2005, Pak Jokowi ini kan 2012 ya. 2013, bahwa calon gubernur itu yang paling kuat biasanya datang dari mantan bupati, wali kota yang sukses. Nah, kalau mekanisme itu berlaku, tinggal tunggu waktu aja, presiden itu dari gubernur yang sukses. Di banyak daerah, gubernur itu adalah mantan bupati, wali kota yang sukses. Jadi rakyat satu provinsi ngelihat, oh dia sukses ke bupati di sana, dia sukses ke wali kota di sana. Kasih kesempatan lah dia untuk jadi gubernur. Nah, itu tinggal tunggu waktu saja, gubernur akan menjadi wali kota. Eh, menjadi presiden. Dan itu harus di Pulau Jawa dong ya, karena mayoritas penduduk. Nah, ini baru teori umum. Waktu itu baru teori umum, saya belum sampai kepada satu yang, oh ini daerah tertentu yang paling menguntungkan. Nah, ini penting juga disampaikan bahwa sebelumnya, dan itu terjadi pada SBI, panggung politik paling strategis adalah menteri. Panggung politik menuju presiden paling strategis, tapi begitu era Jokowi, itu muncul kepala daerah, dan sampai sekarang saya kira yang paling potensial adalah dari kepala daerah. Nah, Pak Jokowi itu memang sangat mengejutkan, karena dia jadi gubernur DKI hanya berapa ya, tiga bulan apa enam bulan, sufeinya udah nomor satu. Tapi itu bisa dijelaskan dengan pertama, Jakarta ini ibu kota, permasalahannya banyak, lalu kemudian orang yang mau nonton masalah Jakarta itu bukan cuma orang Jakarta. Tapi juga orang di Kalimantan, di Papua, semua berkepingin dengan apa yang Jakarta. Saya pernah lho dimarahin, survei mengenai, pilkada survei mengenai Jakarta, sorry, peristiwa masalah di Jakarta, banjir di Jakarta, saya tanyakan di survei nasional. Wapar elavansinya! Kebetulan waktu itu surveinya Anies di bawah Jokowi dan Alok. Oh, zaman dulu, zaman dulu. Iya, sebelum pilpres. Jadi banyak marah, lho tau ya, siapa yang marahkan sama saya kan? Ini mana itu, masa survei nasionalnya anggar Jakarta? Saya bilang, katanya, Jakarta itu, gubernur Jakarta itu gubernur Indonesia. Yang lho begini, ini kan ibu kota. Kepentingannya bukan cuma orang KPP Jakarta, tapi seluruh Indonesia. Yang ketiga, apa yang terjadi di Jakarta itu berkaitan lho dengan mereka-mereka yang berada di luar. Itu argumentasi saya pada waktu itu ya. Nah, jadi satu, yang meminati isu Jakarta itu bukan orang Jakarta. Yang kedua, media itu terkonsentrasi di Jakarta. Jadi exposure kepada gubernur Jakarta itu maksimal banget lah. Memang secara penduduk, sebetulnya dia nggak terlalu gede, cuma sekitar 4,5 persen ya. Paling gede itu Jawa Barat 18 persen, Jawa Timur 17 persen, Jawa Tengah sekitar 14 persen lah. Jadi memang total-total, tiga Jawa itu ada 45 persen, dan Jakarta udah 50 persen. Dan ketokuan Pak Jokowi juga punya peran besar kan, dia sebabnya yang suka usukan, segala macam. Ya, berbagai macam hal lah ya. Saya kira begini juga sih, memang Pilkada Jakarta itu kelebihannya juga adalah, ini Pilkada rasa pilpres, jadi pertarung, kalau Anda, Yusnu nih, maju calon gubernur Jakarta nih gitu ya, melawan Hanibal Giryono. Itu liputannya, itu kayak pilpres loh, beda-beda tipis aja. Kita ingat loh, waktu Jokowi lawan Fozibowo, itu kan beda tipis dengan serunya pilpres ya. Kayak siapa, Ahok lawan Anies, wah, yang kebelah kan di sini. Teman saya di Kalimantan kebelah, teman saya di Kalimantan kebelah, ikut-ikut kebelah, teman saya di Kalimantan kebelah, daerah-daerah. Karena Pilkada-Nya di Jakarta, karena tadi, Pilkada rasa pilpres. Jadi, kalau kita bicara Jakarta, itu sebenarnya 5 persen. Nah, kalau bicara penduduk, Jawa Barat, Jawa Ketengah, Jawa Timur. Nah, jadi, exposure kepada Pak Jokowi itu, dengan belusukannya, dengan dia menata, waduh kriariolah, luar nangkap tanah abang lah, segala macam, dan seterusnya, itu rupanya menyentuh hati masyarakat Indonesia. Kalau dia bisa mengurus Jakarta, ya, barangkali dia bisa mengurus Indonesia, gitulah. Pasti terangnya juga berhasil dong, ya. Ya, pasti berhasil. Kalau nggak berhasil kan nggak mungkin populer, kan. Jadi, dia populernya tinggi, dan waktu itu saya sudah melihat. Waktu itu kan lawannya praktis cuma Pak Prabowo saja. Ada yang lain-lain itu jauh di bawah itu. Bu Mega kan juga sempat berpikir akan maju, kan, Baru. Ya, 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 ya. Berpikir, telah berpikir untuk maju. Dan waktu itu salah satu keputusan yang berat dan penting, saya kira, adalah di PDI Perjuangan, apakah Bu Mega atau Pak Jokowi. Tapi kan pengambil keputusan kan Bu Mega. Bu Mega kan punya tim segala macam, yang termasuk Adiwi Jayanto, Almar Luhkon, Cornelisley, dan lain-lain. Yang kemudian kira-kira kajiannya, Bu, ini yang bisa menang, punya potensi menang, ini Pak Jokowi, kan, gitu. Jadi, benar bahwa Pak PDI Perjuangan itu punya peran untuk memajukan Pak Jokowi, tetapi sebetulnya kontribusi Pak Jokowi juga gede banget. Kalau dia nggak populer, nggak mungkin juga dia jukan oleh PDI perjuangan. Fair aja, gitu loh. Jadi, nggak, apa namanya, nggak sepenuhnya karena PDI juga, gitu. Bahkan waktu itu, malah partai yang lebih awal menajukan Pak Jokowi, Pak Jokowi, sinal saya, bukan PDI, aslihanlah. Jadi, Pak Jokowi itu 2014, kalau nggak dimajukan PDI, saya yakin dimajukan oleh partai-partai politik yang lain. Gabungan ya, aslihan kan nggak bisa sendirian, gitu. Jadi, tapi waktu itu, Anda sudah yakin bahwa Pak Jokowi bakal menunggu. Saya yakin, ya, 2003, ini nggak, ini 2013, ya. Keyakinan itu 2016, bahwa Pak Jokowi ini, kata kuncinya adalah pencalonan saja. Kalau dicalonkan oleh partai politik, dia akan nampang dipoles lagi, tapi udah, 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 dia udah, udah, tentu ada strategi-strategi, ya. Misalnya begini, misalnya soal pemilihan wakil presiden. Ini ada, sebenarnya berceritakan tempat yang lain, tapi mungkin karena udah lama saya ceritain lagi. Sebetulnya calon wakil presiden pertama dan paling potensial untuk Pak Jokowi itu, namanya Hatta Rajasad. Iya, Pak Hatta harusnya. Nah, Pak Hatta kan waktu itu kan telepon-tel, ya. Karena dia libat sama Taufika Masjid, ya. Iya, ini cerita paling sempat diusulkan. Ini cerita paling mengsirkel, ini cerita paling mengsirkel. Padahal, Pak Masjid udah pernah ceritain juga, ya. Iya, Pak Hatta, gimana presiden BIPES 2014, Jokowi atau Prabowo? Elit udah kesana, Pak Hatta juga udah kesana, tinggal duanya aja. Siapa menang? Jokowi tak? Gitu kan. Pak Ayu, ayo, ayo, aku cocok ya Pak Jokowi. Waktu beliau gubernur, aku kan main kopi ekonomian, ya. Kami gak sama-sama mau. Kami bisa sama-sama, gitu kan, iya. Iya, kak, gitu. Saya dengar, udah komunikasi udah bagus, udah jalan. Nah, tapi kemudian batal. Nah, batalnya itu karena, ini saya akhirnya baru saya ketemu lagi dan saya dengar dari tempat lain dan akhirnya bisa tanya dengan sumber ya, yang dapat dipercaya. Karena waktu itu, Pak SBY minta kepada Pak Hatta agar berpasangan ya, Jokowi dengan Hatta itu, satu paket dengan rekonsidiasi dengan Ibu Mega. Oh, iya, gitu. Nah, masalahnya adalah Pak Hatta menyampaikan permintaan itu. Harusnya yang disampaikan. Kayak tak paham aja. Gitu, disampaikan. Marahlah Ibu Mega, Pak Hatta. Marah Ibu Mega, Pak Hatta.